Ini jalan dan saya akan negosiasi. Kalau tidak diikuti terus, saya yang akan memimpin kalian. Saya datang ke sini tidak main-main. Saya bawa keluar. Saya terlalu mati dulu. Saya tak jawab. Di tempat lain SPU hari ini, ini tidak berhasil, saya yang akan duduk di sini. Menurut, menurut. Menurut, menurut. Menurut, menurut. Panjang lebar berdiskusi ngobrol bersama warga yang berdemo, akhirnya Kang Deddy Mulyadi menuju depo Pertamina. Tujuannya adalah untuk membantu diskusi bersama manajemen depo Pertamina. Kemudian Kang Deddy Mulyadi menuju pintu gerbang depo Pertamina dan meminta sekuriti atau penjaga gerbang untuk membukakan. Setelah ada di dalam area depo Pertamina, Kang Deddy Mulyadi disoraki oleh fans atau petugas Pertamina dari kejauhan dan Kang Deddy menanyakan kenapa tidak jalan. Sudah suruh dibuka, nggak boleh macet lagi. Saya nggak bawa, ada macet. Yooo! Lalu lintasnya udah lancar lagi. Seharusnya segera jalan dikarenakan banyak konsumen-konsumen yang menunggu. Jangan sampai orang lain krisis bahan bakar. Ucap Kang Deddy Mulyadi. Ada salah satu petugas depo Pertamina yang mengatakan bahwa jalan masih belum bisa dibuka karena pendemo tetap tidak mau untuk membuka. Lalu Kang Deddy Mulyadi berinisiatif untuk membuka sendiri jalan yang di-block. Ternyata benar saja di sana ada salah satu warga sebagai komandan untuk tidak membuka jalan itu dikarenakan belum ada kepastian dan keputusan dari pihak manajemen depo Pertamina. Setelah itu Kang Deddy menghampiri warga tersebut dan mengatakan bahwa saya yang akan bertanggung jawab di sini apabila tuntutan tidak dipenuhi. Tapi tetap saja salah satu warga tidak mau membukakan penutup jalan itu. Spontan saja seketika suara Kang Deddy Mulyadi meninggi dengan tegas Maka setelah itu warga yang jadi komandan tersebut akhirnya percaya dan membukakan jalan itu. Setelah itu warga di sekitar akhirnya bersorak setelah mendengar kepastian dari Kang Deddy Mulyadi. Di adegan terakhir Kang Deddy Mulyadi menegaskan ke warga setempat yang berdemo bahwa apabila tuntutan kalian tidak dipenuhi maka saya akan memimpin kalian di sini sampai tuntutan itu dipenuhi. Jalan dan saya akan negosiasi. Kalau tidak diikuti terus saya yang akan memimpin kalian. Saya datang ke sini tidak main-main.